Intro Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di channel youtube saya Yang berisi tentang konten-konten musik Dan konten-konten menarik lainnya Pada kesempatan kali ini Saya akan sharing tentang Gitar Tentang konten gitar Nah dimana pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang bagaimana Cara Belajar gitar Dasar-dasar bermain gitar Menurut saya Dasar-dasar bermain gitar itu Tidak langsung menuju ke Kunci-kunci gitar Tetapi yang paling penting itu Kita yang pertama itu menurut saya Harus melenturkan dulu jari-jari kita Agar apa? Agar Bila kita memainkan kunci Itu tidak akan kesulitan Apalagi dengan kunci-kunci yang memiliki Prat-prat yang memiliki jarak Memiliki jarak yang sangat jauh Fungsi dari Melenturkan jari juga Itu akan mempercepat Mempermudah kita Dalam perpindahan kunci Saya akan Memberitahu Pada kalian Cara bagaimana Melenturkan jari Atau yang biasa disebut Itu senang jari Oke kita langsung Mulai saja ke Pempasan Oke cari yang pertama Itu kita bisa Memulai dari Prat yang Sebelah mana saja Atau prat berapa saja Nah ini Nah ini yang prat itu Disebut Yang disebut prat itu Yaitu kotak-kotak ini Satu Dua Tiga Nah ini Disebutnya prat Oke Kita langsung mulai saja Yang pertama Kalian bisa tekan Senar nomor 6 Min 6 Dengan jari-jari kalian Setiap prat satu jari Jadi seperti ini Nah Seperti ini ya Semua Mereka Nanti turun satu-satu Satu jari-satu jari Ke senar Berikutnya Senar 5 Kita turun satu jari Seperti ini Tanpa melepas Jari Yang lainnya Jadi Kita turun satu-satu Jadi jangan berbarengan Selanjutnya Kita turunkan yang ini Yang ini Yang ini Nah biasanya Bila Yang belum terbiasa Kalau yang belum terbiasa Itu akan kesulitan Untuk menurunkan jari Yang ketiga dan keempat Biasanya seperti itu Jadi Bila mana kesulitan Kalian bisa tahan Bisa tahan Dua jari ini Oleh tangan yang satu lagi Kalian bisa tahan Kita turunkan satu-satu Nah Bagaimana? Ini harus turun Kita tahan Agar yang Jari yang keempat Itu tidak Ikut Tidak ikut Mengangkat atau turun Kita turunkan satu-satu Seperti ini Nah seperti itu Nah setelah itu Kita balik lagi Ke atas Misalkan masih sulit Bisa ditahan Bisa ditahan Bisa ditahan lagi Nah kalian ulangi Seperti itu Terus berkali-kali Sampai kalian Terasa tangan Kalian sudah Penggal Itu sebenarnya sudah Sudah cukup Tapi Nah jika kalian sudah terbiasa Selanjutnya Kalian bisa sambil Memetik senarnya Memetik senarnya Seperti ini Dan kita mulai dari bawah Karena Menurut saya itu lebih mudah Dari bawah Caranya sama Seperti tadi ya Jadi kita Menaikan jaringnya itu Satu-satu Jadi jangan berbarengan Nah seperti itu Kalian bisa ulangi Terus-terus Nah jadi Kuncinya Jadi jangan Sampai Jari itu Jari kita itu Turun Atau Mengangkat Itu secara Barangan Jadi harus Satu-satu Oke kalian bisa Coba itu Yang selanjutnya Juga kalian bisa Coba dengan Jika kalian sudah Lancar Dengan Dua Cara tadi Kalian juga bisa Menambah dengan Cara menggunakan Karet Ya Karet Seperti biasa ini Kalian bisa Pasangkan di Jari-jari kalian Seperti ini Seperti ini ya Kalian bisa coba lagi Seperti tadi Dari tahap yang pertama Dari tahap yang pertama tadi Kalian bisa coba Seperti ini Sama Kalian kita bisa Ulangi ke atas Dan juga tahap Yang kedua Tadi Nah seperti itu Fungsinya apa Dari Karet ini Karet ini akan Membuat Jadi-jadi Kalian ini Cepat Rasa berat Jadi Nantinya Juga akan Membuat Lebih lentur lagi Jari-jari kalian Jika Mainkan Quote-quote Gitar Jadi seperti itu Jadi kalian bisa Mulai dari tahap Yang pertama tadi Terus yang kedua Dengan memetik Sinar gitar Yang ketiga Kalian bisa Kalau misalkan Kalian sudah Lebih lancar Kalian bisa Menambahkan Dengan menggunakan Karet Dan memulai lagi Dari tahap pertama Dan kedua Minimal kalian Lakukan itu Sehari Satu kali Eh Satu hari itu Kalian misalkan Minimal sampai Jari-jari kalian Terasa Pegal Dan setelah Terasa Pegal Itu Kalian bisa langsung Coba juga Menggunakan Menggunakan Kunci Ya Bermain kunci Saya yakin Itu pasti Sudah Terasa Lebih Enak Jadi kalian Bisa Coba Dengan kunci-kunci Dasar dulu Jika kalian Belum Mengetahui Kunci-kunci Yang terlalu Banyak Kalian bisa Menggunakan Kunci-kunci Yang memang Lebih mudah Seperti Contohnya A A E E Minor D G Minor C Atau F F yang Seperti ini Atau G Dan lain sebagainya Nah jadi kalian bisa Coba dulu Kunci-kunci Dasarnya Yang mudah Kunci-kunci Yang mudah Nanti juga Di video selanjutnya Saya akan Berbagi juga Akan sharing Tentang Bagaimana Cara Belajar Belajar Kunci-kunci Kita Selain Dari 3 Tahap Atau 3 Cara Tadi Yang sudah Saya Jelaskan Bisa Juga Kalian Menggunakan Cara Cara Yang Sama Seperti Video Saya Sebelumnya Yaitu Seperti Belajar Doremi Kalian Bisa Mencoba Juga Dengan Cara Itu Itu Juga Akan Melenturkan Jari-jari Kalian Dan Juga Masih Banyak Sebetulnya Cara Cara Yang Lain Tapi Menurut Saya Cukup Seperti Itu Dulu Kalian Itu Sudah Dengan Cara Seperti Itu Kalian Juga Akan Mempermudah Jari-jari Kalian Dalam Mempermainkan Kunci Gitar Akan Melenturkan Jari-jari Kalian Dan Akan Mempermudah Kalian Dalam Bermain Gitar Nantinya Jika Kalian Yang Menonton Video Ini Mengetahui Banyak Cara Cara Senam Jari Kalian Bisa Sharing Juga Ke Saya Dengan Menulis Di Kolom Komentar Di Bawah Kalian Bisa Tulis Disitu Oke Mimpun Cukup Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Semoga Yang Saya Jelaskan Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Jika Kalian Suka Dengan Video Video Saya Kalian Bisa Like Comment Share Dan Subscribe Channel Saya Oke Thank You Bye